. Info banjir hari ini, hujan deras yang mengguyur Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, menyebabkan ribuan rumah di kabupaten dan kota Pekalongan terendam banjir. Dari informasi yang dihimpun, hujan deras mulai mengguyur daerah atas di kabupaten Pekalongan seperti Petung Kriyono, Paning Garan, dan Lebak Barang. Hujan deras itu menyebabkan dua sungai besar di kabupaten Pekalongan yaitu Sungai Welo dan Sengkarang meluap. Luapan Sungai Welo dan Sengkarang yang mengalir deras sekitar pukul 17 mulai merendam rumah-rumah warga di beberapa kecamatan di antaranya di Kecamatan Doro, Wonopringo, Kedumwuni, Buaran, Tirto, Wiradesa, dan Wonokerto. Di Kecamatan Doro, luapan air dari Sungai Welo menyebabkan banjir di beberapa desa di antaranya di Desa Larikan dan Kutosari. Di Kecamatan Kedumwuni, Kiai Tajudin Soreh, pengasuh pondok pesantren Baitul Mukodas memimpin langsung proses evakuasi 27 santri ke tempat yang lebih aman, karena sebagian besar gedung ponpes terendam banjir. Di Kota Pekalongan, banjir juga terjadi di empat kecamatan baik Pekalongan Selatan, Barat, Timur, dan Utara. Banjir yang terjadi Rabu Malam juga ramai diinformasikan oleh warganet. Mereka mengabarkan banjir lewat status di sosmed dengan foto dan video sungai yang meluap dan menyebabkan banjir. Warganet juga meminta warga di Kota Pekalongan untuk waspada dengan banjir kiriman akibat luapan sungai Welo dan Sengkarang, hingga berita ini ditulis, Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022, pukul 010, hujan deras masih mengguyur di sebagai besar kota dan kabupaten Pekalongan. Sekian info banjir hari ini. Terima kasih.